Pemirsa kembali kita lanjutkan diolong kita, saya kembali kepada Pak Samsudin. Sebelum cerita tadi saya sempat tanyakan Pak, ada kekhawatiran ini jangan-jangan Pak Archandra tidak loyal ke Indonesia tapi juga agak ke Amerika-Amerikaan. Ini umur tanya bagaimana nih Pak? Ya potensi itu ada, sebab untuk menjadi warga negara Amerika Serikat itu kan ada sumpah setia segala macam itu. Serius sekali itu Pak ya? Ya selain tentu beliau kan bekerja di banyak perusahaan di sana ya, sehingga memang ya patut ditanyakan, dipersoalkan loyalitasnya itu. Kalau beliau diangkat kembali. Ya apakah kemudian itu nanti akan mempengaruhi segala keputusannya yang ketika nanti ia menjabat sebagai Menteri SDM? Iya tentu saja, tentu saja, sebab bagaimanapun Menteri SDM ini kan suatu posisi yang sangat-sangat strategis ya, mengelola sumber daya alam kita ya, dan tentu saja dibutuhkan pemimpin yang, atau Menteri yang komit menyelamatkan sumber daya alam kita. Termasuk apa ya, soal bagi hasil, pertambangan, eksplorasi, dan lain sebagainya itu. Pak Samsudin, kemungkinan terburuk kalau misalnya Pak Archandra kembali menjadi Menteri kira-kira apa sih Pak? Kebibawaan Presiden dan pemerintah pada umumnya itu saya pikir ya jatuh lah, tidak menguntungkan bagi Pak Jokowi, Presiden kita, apabila mengangkat kembali beliau. Padahal integritasnya atau kejujurannya itu digugat oleh publik. Baik, itu kekhawatiran ya Pak ya. Saya kembali kepada Pak Satya, Pak Satya masih bergabung sama kami Pak. Iya, iya, maksudnya. Baik, menurut Pak Satya sendiri, figur Menteri SDM seperti apa sebetulnya yang paling sesuai dengan kita saat ini? Iya, ini Menteri itu jabatan politis ya, walaupun bisa disandang oleh politisi yang mempunyai background politisi gitu atau profesional. Nah, sehingga requirement-nya sebetulnya untuk menjadi seorang Menteri kan tentunya mampu membawa kementeriannya ya, di dalam masalah-masalah yang strategis, masalah yang sifatnya memanage, ya memanage antarkelembagaan. Karena kita tahu bahwa sektor itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, itu justru menurut saya 80% daripada jabatan Menteri itu lebih kepada manajemen stakeholder. Sementara 20%-nya bolehlah, kalau memang punya latar belakang yang sama sangat menunjang. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa hubungan antar lembaga DPR dengan pemerintah, lantas di antara pemerintah sendiri, di dalam suatu kebijakan energi, setelah kita perhatikan, paling tidak Komisi 7 memperhatikan, itu multisektoral. Kita berbicara subsidi, kita berbicara prioritas daripada pengembangan energi baru dan terbarukan. Di salah satu sisi kita juga menekan emisi karbon, itu sudah multisektoral. Ada keterlibatan PAPENAS, ada keterlibatan Kementerian Lingkuan Hidup, ada keterlibatan Menteri Keuangan, ya ada keterlibatan Menteri Perdagangan, apabila kita mau mengganti, mengkonversi dari BPM ke BBG. Jadi, saya melihat sosok ataupun figur Menteri SDM itu yang mampu ya, menggabungkan dari semua aspek stakeholders menyangkut kebijakan energi. Nah, ini yang menurut saya menjadi pertumbuhan. Baik, Pak Satya, dengan segala kisru mengenai warga negara Indonesia milik Pak Arcanda Tahar, apakah menurut Anda Arcanda Tahar masuk dalam profil ideal tersebut, Pak? Kalau saya melihat ya, dengan kasus yang membelenggu Pak Arcandra, itu terlepas ya, bahwa kita menghormatin apapun yang menjadi keputusan Presiden. Tetapi kita harus melihat di dalam rangka menjalankan fungsi yang sedemikian besar, dan tanggung jawab yang luas, belum lagi berhadapan dengan faktor-faktor yang sifatnya politis ya. Itu tentunya kepercayaan itu menjadi nomor satu. Ya, lantas yang kedua, apabila beliau nanti di dalam tugasnya selalu dicurigai, ya karena dengan latar belakang yang baru saja berpolemik seperti itu, itu menjadi berat bagi beliau untuk melaksanakan tugas-tugas itu, gitu. Karena semua kebijakan, apalagi sektor energi sangat strategis, yang melibatkan investasi-investasi asing. Nah, tentunya kalau orang lain yang tidak mempunyai masalah mungkin mempunyai tingkat kesulitan cukup, kalau dengan latar belakang yang ada, seperti Pak Arcandra karena masalah yang masih belum begitu gelir tentang keluarga negaraan, tentang beliau tidak mengaku mengenai warga negaranya pada waktu dilantik. Itu kok saya melihat akan mempersulit beliau sendiri, mempersulit Pak Arcandra sendiri. Dan itu dampaknya tentunya di dalam hubungan eksekutif legislatif dan juga terkaitan di dalam lembaga kepresidenan dan juga lembaga kementerian itu sendiri. Jadi itu yang menurut saya, saya takut aja kalau misalkan nanti misalkan ada perjanjian yang melibatkan industri mineral asing kebetulan Amerika, sebetulnya yang dilakukan benar, tapi orang akan berpikir berbeda, gitu. Nah, itu meyakinkan itu tidak mudah, ya, seperti perpanjangan ekspor konsentrat, yang itu mungkin dilihat sebagai kelanjutan daripada perpanjangan-perpanjangan sebelumnya. Tetapi karena dilakukan oleh orang yang kebetulan kemarin diragukan loyalitasnya kepada negara, ini menjadi perkepanjangan, diskusinya menjadi lebih lama. Nah, itu yang kita khawatirkan, Pak. Sebenarnya kita kan tidak ingin ya bahwa di dalam pengambilan keputusan publik itu menimbulkan tanda tanya, menimbulkan keraguan, ya, menimbulkan hal-hal yang sejatinya bisa kita atasi apabila hal-hal tersebut tidak terjadi, gitu. Baik, Pak Samsudin, ada sepakat bahwa kemudian nanti ke depannya, kalau memang betul Pak Tahar kembali menjadi Menteri, ini akan terus mengemuka. Apapun keputusan yang ia putuskan begitu, isu mengenai keluarga negara ini akan terus menyulitkan dia? Ya, saya setuju dengan yang dikembangkan Pak Satya tadi, bahwa latar belakang kasus yang beliau alami itu akan menyulitkan yang bersangkutan ketika memangku jabatan ini, kalau betul-betul memang diangkat kembali sebagai Menteri SDM. Oleh sebab itu, saya berpendapat sebaiknya Presiden tidak mengangkat kembali beliau. Bolehlah misalnya menjadi ya staf khusus ya, Presiden ya, untuk tiga tahun ini ya, kemudian dilihat selama tiga tahun itu, sampai 2019, bagaimana komitmennya, loyalitasnya, dalam tanda petik keahliannya, dicek oleh Presiden. Nah, bisa saja kalau Presiden Jokowi terpilih kembali, diangkat dalam kabinet yang akan datang, 2019-2024. Jadi, mesti ada jeda waktu juga. Tidak mungkinlah orang tiba-tiba yang melakukan sumpah setia pada negara semacam Amerika Serikat, kemudian tiba-tiba balik badan gitu. Baik Pak Samusudin, tapi kan ini sudah beberapa minggu ya, ini Pak Luhut, Binsar Panjaitan, ini rangkap jabatan, ini Menteri SDM harus segera dilantikan, ini udah origin sekali kan Pak? Betul sekali, dan apakah nggak ada yang lain? Kan itu pertanyaannya. Saya sangat yakin banyak sekali, kebetulan ini bukan bidang saya, jadi saya tidak tahu peta keahlian yang dimiliki tokoh-tokoh bangsa kita ya, entah di ITB, entah di Kementerian SDM sendiri, entah di perusahaan, apa ya, Pertamina atau yang lain, entah di mana pun. Saya yakin ada, pasti ada. Baik, saya kembali kepada Pak Satya, Pak Satya, mengingat sekarang yang mengembang jabatan Menteri SDM, itu adalah Pak Luhut, Binsar Panjaitan, menurut Anda seberapa besar kemudian kesulitan yang saat ini mungkin dialami oleh SDM, karena Menterinya belum juga dilantik Pak Menteri definitifnya. Kau menurut Anda ini seberapa besar kemudian menyulitkan bagi Komisi Energi untuk kemudian melakukan konsulasi politik kepada pemerintah? Kita kemarin menanyakan ya, kewenangan yang diberikan oleh Presiden kepada Pak Luhut, ya karena beliau itu kan sebagai Menteri Atin Trim, tetapi mempunyai kewenangan penuh sebagai Menteri SDM. Maka pada waktu kita mendiskusikan masalah anggaran, beliau termasuk orang yang berhak untuk berdiskusi dengan DPR, untuk memutuskan anggaran bersama dengan kita. Sehingga secara hukumnya, baik de yura dan de facto-nya, itu beliau mempunyai kapasitas sebagai Menteri Penuh SDM. Nah, hanya kalau kita mengatakan bahwa sifatnya sementara, itu tentunya kan sektor ini kan menginginkan satu kebijakan yang pasti, yang ada satu kontinuitas. Dan harus kita akui, begitu diganti Menteri, itu pasti style berbeda, cara mengambil kebijakan berbeda. Itulah yang sebetulnya menimbulkan pertanyaan bagi dunia investasi yang di sektor mineral batubara dan juga di sektor energi minyak dan gas bumi. Karena mereka takut kalau sesuatu yang baik, yang dijalankan oleh Pak Luhut misalkan, itu tidak berkelanjutan atau tidak berkisinambungan. Karena ini terbukti betul, begitu ganti Menteri itu ada hal-hal yang tidak ada satu sistemabilitinya. Nah, ini yang sebetulnya lebih kita khawatirkan. Tapi kalau secara hukumnya, beliau mempunyai hak yang sama dengan Menteri yang sebelumnya, Menteri yang definitif. Karena betul-betul bisa membahas anggaran, bisa mengambil keputusan, dan sah apabila beliau melakukan perpanjangan kontrak, kalau memang sudah jatuh waktunya. Nah, ini yang kenyataan kita ada. Tetapi kalimat bahwasannya beliau di situ tidak terlalu lama, walaupun kita tidak tahu kapan. Itu menimbulkan uncertainty bagi stakeholders, terutama yang menyangkut mengenai investasi di sektor SDM itu. Baik, Pak Syatia, kami masih punya satu segmen lagi. Ditanduk telepon Anda, kami akan segera kembali di Pemirsa dengan dialog mengenai Archanda Trahar yang diduga kembali menjadi Menteri.